menggunakan transportasi umum untuk menjelajah suatu daerah bisa menjadi pengalaman seru tersendiri. Anita May akan mengajak Anda untuk berkeliling kota Balikpapan dengan menggunakan angkutan umum yang biasa disebut taksi. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi CNN Indonesia siang kali ini. Saya Iqbal Kurnia dipamit, selamat siang dan sampai jumpa. Jalanan menuju ke sananya bersih banget. Ingin keliling kota saat berwisata? Lupakan sejenak transportasi online. Mari berkeliling kota dengan angkut. Di kota Balikpapan khususnya penggunaan angkutan umum sudah sangat sedikit peminatnya. Padahal dengan harga yang cukup terjangkau yaitu 5.000 rupiah saja, kita sudah bisa menjelajah kota yang dikenal sebagai kota minyak ini. Saya akan memulai perjalanan saya kali ini dari Lapangan Merdeka. Oke, hari ini pagi ini saya sudah berada di Lapangan Merdeka di tengah kota Balikpapan dan dari sini saya mau mencoba kuliner yang paling hits yang ada di sini. Dan karena saya tunjukannya mau ke tempat wisata, jadi saya mau isi perut dulu ya. Sekarang saya mau coba menggunakan kendaraan umum. Ah, itu, itu tuh angkotnya tuh. Salah! Salah! Tidak jadi, Pak! Salah, Pak! Salah angkot! Nah, kalau yang ini benar nih. Tuh, warnanya biru tua. Oke. Halo, Bang! Saya mau ke pasar baru ya. Saya naik angkot ini dulu. Pak, apa namanya siapa, Pak? Pak Ion. Pak Ion. Pak Ion, angkotnya kok sepi, Pak? Ya, beginilah. Kadang-kadang ya selama ini ya dijalanin aja lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada disukurin aja lah, sudah. Oh, gitu ya? Kalau angkot ke sana, berapa bayarnya? Paling ini dari jauh dekatnya Rp5.000 aja. Rp5.000 ya? Tapi sebelum memutuskan untuk berkeliling sebuah kota dengan angkutan umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cari tahu tujuan angkot kemana saja dan pastikan tujuan Anda masuk dalam jalur yang dilewati. Perhatikan juga jika harus berganti angkot di terminal ya. Jangan lupa siapkan pecahan uang pas agar memudahkan dalam transaksi pembayaran. Sebelum menuju lokasi wisata, saya akan mampir di sebuah kedai yang sudah tersohor dengan kuliner mantaunya. Oke, nah suasananya kalau pagi-pagi itu emang ramai banget karena emang ini kedai kopi yang rekomen banget untuk sarapan. Menunya bisa lihat ya, kalau menunya kayaknya kalau nggak ada gorengan, nggak ada gitu sarapannya. Banyak gorengan ini sini. Mantau adalah sejenis roti bakpau tanpa isi yang biasanya dinikmati dengan lauk sapi lada hitam atau dicelupkan ke kopi susu panas. Dan untuk penuh sarapan, pilihan saya jatuh pada mantau kukus dan mantau goreng yang dinikmati bersama kopi susu dan juga bubur ayam. Basically ini adalah roti biasa, nggak ada isinya. Dan sebenarnya kita bisa ngisi roti ini dengan apapun yang kita mau. Seperti misalnya sapi lada hitam. Tapi karena ini breakfast alias sarapan, saya mau cobain dengan kopi aja, kopi susu yang dicocok. Kesini. Selamat makan. Tidak hanya mantau, kedai ini juga menawarkan berbagai menu makanan ringan yang cocok dijadikan sajian sarapan sebelum memulai hari. Seperti bubur ayam, roti bakar, dan aneka gorengan. Buka sejak pukul 7 pagi, kedai ini langsung ramai pembeli. Terlebih, saat akhir pekan, Anda harus bersabar menunggu antrian untuk bisa duduk dan makan di tempat. Macam-macam sih menunya, jadi itu yang bikin mungkin ramai orang di sini. Menunya macam-macam, salah satunya ini mantau nih, yang terkenal nih. Sampai keluar kota untuk oleh-oleh juga orang buah nih, sama kopinya. Setelah perut saya terisi, saya melanjutkan perjalanan ke Pantai Lamaru. Masih dengan taksi balikpapan. Jadi dari terminal BP ini kita bisa melanjutkan naik taksi, kalau orang balikpapan sebutnya taksi, itu angkutan umum alias angkot. Kita bisa naik taksi, kalau tadi informasinya saya harus naik angkot nomor 7 yang warnanya hijau tua. Ini, ini nomor 7. Menggunakan kendaraan umum di balikpapan cukup mudah. Dari pusat kota terdapat beberapa jurusan populer bagi wisatawan seperti Pantai Lamaru yang menjadi tujuan akhir saya ini. Untuk masuk ke Pantai Lamaru di hari biasa dikenakan biaya sebesar 20 ribu rupiah per orang dan di akhir pekan seharga 25 ribu rupiah per orang. Kawasan pantai ini juga menyewakan lahannya sebagai camping ground dan lokasi foto pre-wedding. Ini jalan masuk ke Pantai Lamaru. Wow, jalanan menuju ke sananya bersih banget, terus pohon-pohonannya juga rapih. Pohon-pohon cemara di kanan dan kiri jalan, rapih banget. Pantai Lamaru cukup populer sebagai tempat berwisata di akhir pekan, karena terdapat cukup banyak fasilitas hiburan bagi keluarga. Area bermain anak, warung makan, dan juga rindangnya pepohonan membuat suasana berlibur keluarga semakin menyenangkan. Seru banget di Pantai Lamaru ini gak cuma jadi tempat berwisata keluarga, tapi juga kayaknya jadi tempat yang asik nih buat berlatih alat musik. Seperti yang ini nih, wow, halo, aduh saya kok kepo ya semua orang ya pengen disamperin. Saya bantuin tepuk tangannya ya, gak ada tepuk tangannya. Atau ada, ada. Tempat wisata Pantai Lamaru ini kayak gimana nih? Lamaru populer, ikonik, gue banggain. Terus, ya kalau kita bilang sih salah satu etalase kota ya, yang mesti kita terus banggain, kita terus rawat, jaga, dan kita penghasilkan. Terus ya menikmati suasana sore di Pantai Lamaru, mungkin bersama keluarga atau bersama teman-teman kayak gini sambil berlatih kesengian tradisional diiringi dengan debur ombak. Kita nungguin sunset nih kayaknya sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Mengakhiri hari dengan pengalaman yang berkesan tentu memberi arti dalam perjalanan wisata saya kali ini. Anita Mai, Arius Tidiawan, Balikpapan. Terima kasih telah menonton!